Intro Seru sekalian jumpa kembali dalam Renungan Harian GIK Kebonjati hari ini. Tema Renungan Harian kita hari ini ialah Batu Gerinda. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini bersumber dari kitab Amsal pasal 27 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengarkanlah firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Seru yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Di banyak bengkel, salah satu alat yang wajib tersedia dan paling sering gunakan adalah gerinda. Gerinda adalah sebuah alat yang terbuat dari batu kasar yang berfungsi untuk mengikis, memperhalus permukaan, dan mempertajam alat-alat potong. Ketika batu gerinda dan benda yang anda dikikis diperhalus atau dipertajam untuk dapat mengotong benda-benda tertentu itu bertemu, maka akan terdengar bunyi gesekan keras, terlihat percikan bunga-bunga api, dan benda tersebut menjadi panas. Memang terasa tidak nyaman, tetapi hasil akhirnya sangat indah. Permukaan yang semula kasar menjadi halus, bagian yang buruk atau kotor dari suatu benda dapat dikikis, dibersihkan, bahkan dapat dibentuk menjadi suatu benda yang sangat terlihat indah. Alat-alat potong yang semula tumpul menjadi tajam dan dapat memotong benda-benda tertentu dengan mudah dan cepatnya. So, sekalian, dengan gambaran seperti ini, kita akan lebih mudah memahami apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Asal 27 ayat 17 yang kita baca bersama tadi. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dengan cara yang sama, so sekalian, Tuhan membentuk karakter kita, yaitu membentuk karakter saya dan saudara memperhalus sikap dan tindakan kita dan menjadikan hidup kita jadi lebih indah. Sesungguhnya, so sekalian, Tuhan memakai orang-orang sekitar kita untuk dibantu gerinda kehidupan kita. Begitu juga sebaliknya, Tuhan memakai kita, memakai saya dan saudara menjadi bantu gerinda bagi kehidupan orang lain juga yang ada di sekitar kehidupan kita. Kita saling mengikis, kita saling mempertajam, kita saling memperhalus agar kemampuan kita dalam melihat dan mengatasi permasalahan dapat semakin baik dan lebih baik lagi. Kita saling memperindah sikap hidup kita masing-masing. Prosesnya memang kadang tidak mudah, so sekalian, dan tidak menyenangkan. Kita bisa saja tersinggung dan terluka ketika mendengar seseorang menyatakan apa yang baik buat kita tetapi kurang sedap di telinga kita. Tetapi jika kita bersedia melihat semua pengalaman hidup bersama dengan orang lain sebagai proses saling memulihkan, saling menjernihkan, saling memperhalus, dan saling lainnya dalam kebaikan, maka kita akan melihat bahwa hasil akhirnya akan sangat baik. Semua proses yang kita jalani ini sungguh layak untuk kita lihat sebagai yang layak untuk sebuah proses pendewasan iman dan karakter kita. Terus sekalian, tidak jarang dalam proses ini kita menjadi frustasi saat Tuhan menempatkan orang-orang sulit di sekitar kehidupan kita. Saat bekerja kita berhadapan dengan rekan sekerja yang kurang menyenangkan sikapnya, pelanggan yang mungkin menjebalkan kita, mitra usaha yang kita nilai menyulitkan. Saat di rumah kita juga harus digerinda oleh pasangan kita, oleh suami atau istri kita, oleh anak-anak kita, oleh orang tua kita, atau oleh keluarga besar kita. Begitu juga ketika di kita di gereja, kita kadang juga harus digerinda oleh rekan seperan kita yang egois, yang mau menanya sendiri, yang dapat melukai dan mengecewakan kita. Terus sekalian, bersyukurlah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dapat menjadi batu gerinda bagi kehidupan kita. Mengapa? Tanpa mereka, kita tidak akan tahu bagian mana dari kehidupan kita yang harus dikikis, dibersihkan, dan dipertajam, agar kita menjadi semakin baik dalam hidup dan tindakan kita. Bersyukurlah untuk kehadiran mereka dalam kehidupan kita, sebab tanpa kehadiran mereka, kita tidak akan mungkin semakin matang dalam berpikir dan bertindak, dan semakin mendalami makna hidup beriman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terus sekalian, setiap orang akan menjadi batu gerinda bagi sesamanya. Kita akan membentuk, tetapi juga akan dibentuk. Kira Tuhan menolong kita, agar dalam interaksi dengan sesama kita, kita semakin dibersihkan, dipulihkan, dan diperhalus dalam kualitas hidup, karakter, dan beriman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.